Intro Tim kuasa hukum Egi Sujana melaporkan sejumlah pihak yang dituduh menyebut nama Egi menjadi bagian dari sindikat penebar huk Saracen ke Baras Krimpori Dengan membawa sejumlah berkas tim kuasa hukum Egi yang dipimpin Rasman Nasution melaporkan sejumlah orang yang dituduh menyebut nama Egi sebagai bagian dari sindikat penebar huk Saracen Ada sejumlah pihak yang dilaporkan seperti Jasri Adi, Deddy Mawardi maupun Rizal Kobar yang menyebut Egi sebagai bagian struktural Saracen Mereka dituduh menyebut Egi terkait kelompok Saracen di sejumlah media masa maupun media sosial tanpa bukti Tim kuasa hukum Egi menyampaikan Egi tidak termasuk dalam sindikat Saracen yang meresahkan masyarakat dengan konten hoax pada pilkada tahun ini Saat ini Egi Sujana tengah ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji Di Jalkobar mengatakan udah masukin aja nama Pak Egi Apa urusannya dengan Saracen Bang Egi ini? Bang Egi ini urusannya dengan Habib Rizik Sihab Kita urusan-urusan kita banyak Pun demikian Maka menurut kami Kalau Pak Egi pun dipanggil Bukan berarti ini saya klarifikasi ya Egi tidak takut diperiksa Pengacara Egi Sujana sebelumnya disebut masuk dalam struktur organisasi sindikat Saracen Sebagai Dewan Penasehat ada pula pengakuan tersangka Saracen yang menyebut sempat bertemu dengan Majenten Ipurnamirawan Kiflan Zain Pihak polisi yang menyatakan akan mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati karena ada sejumlah tokoh yang disebut Terbongkarnya sindikat Saracen, kelompok penyebar berita hoax, ujaran kebencian, dan konten Sara di media sosial Menyeret sejumlah nama termasuk pengacara Egi Sujana yang tercantum dalam struktur organisasi Saracen Egi Sujana pun membantah terlibat dalam sindikat Saracen dan menyebut namanya dicatut tanpa sepengetahuannya Egi pun menolak rencana pihak kepolisian yang hendak memanggilnya untuk dimintai keterangan Sebaliknya, Egi justru meminta pihak kepolisian untuk mengusut pencatutan namanya oleh sindikat Saracen terlebih dahulu Maka dalam konteks penyelidikan, saya meminta kepada pihak kepolisian Jangan panggil-panggil saya atau undang-undang saya, enggak perlu Tapi cari tahu dulu kenapa nama saya ada di Dewan Penasehat Saracen itu, kenapa? Selidiki dong Adalah bukti tanda tangan saya kehadirannya dalam pertemuan Ada rekamannya enggak, ada bukti-bukti lain apa yang menunjukkan saya ada di Dewan itu Jangan nanya ke saya Sementara itu dalam wawancara khusus, salah satu tersangka, SRN Yang merupakan koordinator grup Saracen Mengaku pernah bertemu dengan tersangka kasus dugaan bakar, Kevlan Zain SRN mengaku bertemu dengan Kevlan Zain Saat diajak oleh Soni, yang merupakan rekan SRN di media sosial Untuk menghadiri acara pengajian Kevlan yang baru pulang dari ibadah umroh Pak Soni kan orang itu, temannya, dia di tempatnya Pak Kevlan Jadi sama dia, yuk mau enggak ikut kepolannya tempat siapa Pak Kevlan Dia pulang dari ini, dari umroh, kita pengajian di sana gitu aja Enggak dong, enggak ngobrol, cuman dia cerita umroh-umroh aja Menanggapi pernyataan SRN ini, Maijen TNI, Purnawirawan Kevlan Zain Membantahnya dan mengaku tidak tahu-menahu dengan aktivitas sindikat Saracen Kevlan justru curiga ada pihak-pihak tertentu Yang meminta pelaku untuk menyebut namanya Grup itu adalah grup mencari keuntungan Grup mencari-nya berkebencian, ada pesanan orang, dia sampaikan Kepada yang lain, dia satu sama lain sehingga menjadi saling curiga gitu Atau saya dimasukkan ke dalam ini, ya saya ketawa aja Dari situ aja udah boleh bisa lihat lah orang bahwa saya, ini orangnya ngarang-ngarang aja Supaya saya ikut terlibat Dan apa motif saya ikut terlibat, saya juga enggak tahu boleh jadi Itu ada pesanan sama dia, masukkan Kiflan Sementara itu analisis kebijakan Divisi Humas Pori, Kombes Sulistio Pujo Menyebutkan pihak kepolisian akan berhati-hati dalam mengusut kasus Saracen ini Kombes Sulistio Puji menyatakan pihaknya akan memintai keterangan sejumlah pihak Yang namanya tercantum dalam struktur Saracen Namun tidak otomatis akan menjadi tersangka Nah ini kasus yang sangat-sangat besar Tentu saja kita harus pelan-pelan, hati-hati Menyangkut nama baik banyak orang, termasuk Bang Egi Mohon maaf Bang Egi, termasuk juga ada mantan senior kita juga Yang sudah, senior kita yang sudah pensiun Dan lain-lain ini semua nama-nama yang sangat terhormat Jadi kita sangat hati-hati Dalam kasus Saracen ini, polisi telah menangkap 3 orang Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka Polri akan terus menelusuri pihak-pihak lain Yang turut terlibat dalam aktivitas Saracen ini Tim Liputan, Metro TV